Salam jumpa lagi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salam Peternakan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video cara penanganan induk babi yang kekurangan air susu. Perlu diketahui bahwa air susu induk sangat berpengaruh pada anak babi. Apabila kurangnya air susu induk, maka akan menyebabkan lambat pertumbuhan pada anak babi. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu berikan pakan yang berkualitas secukupnya. Perlu melakukan pemberian hormon oksitosin. Fungsi dari hormon oksitosin ini dapat memperlancar dan memperbanyak air susu induk. Dosis yang digunakan pada saat penyuntikan yaitu 3-5 mili. Yang berikut, berikan juga kacang tanah. Kacang tanah diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi 1 genggam dan sore 1 genggam tangan. Kenapa diberikan kacang tanah? Karena kacang tanah merupakan sumber protein, vitamin E, dan omega 3. Sehingga membuat produksi asi menjadi lancar. Misalkan teman-teman tidak mempunyai hormon oksitosin, maka teman-teman bisa menggantikannya dengan memberikan kacang tanah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan atau menonton video tersebut. Harapan saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat untuk mempraktikannya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Peternakan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi, salam Peternakan. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.